Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya Rupiah anjlok lebih dari 2% Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Perintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah Untuk para petani Petani dilampu kesulitan mendapat pupuk Korea bersubsidi Untuk para nelayan Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan Saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan Uang membuat dia bebas untuk menentukan konsumenya sendiri tuh, produksinya sendiri tuh Negara belum tentu tahu apa kebutuhan masyarakat Negara gak tahu, jadi gak usah sok tahu negara ini dia pasti beli ini Enggak Kita memastikan lima tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya Rupiah anjlok lebih dari 2% Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Perintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah Untuk para petani Petani dilampu kesulitan mendapat pupuk Korea bersubsidi Untuk para nelayan Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan Saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan Untuk para guru Guru honorer yang curhat soal gaji 100 ribu rupiah per bulan Untuk para guru Pemirsa hari ini masa buru berencana akan menggelar aksi unjuk rasa Menolak kebijakan iuran tapera di depan istana negara Pengusaha kecil, pengusaha menengah Baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk lima tahun ke depan Baik Tapi kalau dibandingkan dengan Roki bilang gak masuk akal Roki itu gak usah dibahas Dia gak punya pengalaman lapangan Roki itu dari dulu Baca buku Kemudian mimpi dan utopi Roki gimana? Gini ya Kalau dibutuhkan kalau di sini lapangan pasti gak pas Gini-gini seron-seron Gak perlu masuk lapangan untuk mengetahui buruknya kebijakan itu Kalau negara kita kaya dikasih kartu Orang suka-suka beli apa aja tuh Oke Ini negara yang miskin dipaksain Oke Kalau mau dipaksain Lebih baik langsung aja BLT itu kasih uang Supaya ada uang real beredar gitu Tapi you takut kan nanti dia beli rokok Ya supaya tukang rokoknya hidup Jadi aktivitas ekonomi hidup Kalau ada uang yang beredar Bukan kartu yang ada di dompet Yang menyebabkan ekonomi bergerak Itu Dan itu gak perlu Untuk tepat sasaran gimana? Pasti gak tepat sasaran Ini nih Saya terangin Ini nih Itu artinya mengatur konsumsi orang Setiap manusia itu jadi homo economicus Dia akan belanja apa yang dia inginkan Bukan apa yang ditentukan Dan itu uang membuat dia bebas untuk menentukan konsuminya sendiri tuh Produksinya sendiri tuh Negara belum tentu tahu apa kebutuhan masyarakat Negara gak tahu Jadi gak usah sok tahu negara ini Dia pasti beli ini Enggak Justru buat ekonomi itu hidup Dinamika ekonomi itu hidup Kalau ada otonomi dari pelaku ekonomi Untuk mengaktifkan konsumsinya sendiri Gitu Ya soal vitamin ya Ini kan perbedaan Itu intervensi namanya Ini kan perbedaan paradigma Tentang paradigma bantuan sosial Rocky sangat setuju dengan BLT Dalam kondisi normal Ya kan Bukan kalau mau pilih ya kasih BLT aja Nah saya mau Ini adalah Unconditional cash transfer Kartu sembahku murah ini Masuk kategori bukan cash transfer Tapi unconditional cash transfer Ya kan Ini sama kalau Sama kayak PKH itu juga sama Conditional cash transfer Ini di bidang pangan adalah Conditional cash transfer Untuk kepentingan pangan Nah pangan itu terbukti Berdasarkan riset dan kebutuhan Mayoritas Indonesia Paling tinggi apa? Beras Oke Orang pasti butuh beras yang bagus Selama ini Ya kalau dia butuh Pasti dikasih uang Dia pasti beli beras lah Selama ini Beras hanya dikasih dalam bentuk beras Kalau dikasih dalam bentuk beras Dia punya kesempatan Tidak dia punya kesempatan Beli beras yang bagus Akhirnya dikasih beras dulu Jangan pakai spiritual raskin itu Yang berasnya banyak kutuk Banyak kutunya Kadang menir dan sebagainya itu Oleh bulok dulu itu Tapi kalau kata Rocky Kebebasan masyarakat Untuk menentukan Apa yang dibutuhkan sendiri Tanpa harus diatur dalam negara Kalau Rocky itu semua itu Maunya bebas Bukan Ya kan Tapi ini kan kita Ini pemerintah Itu ibarat melihat Kesisi kebutuhan Mayoritas rakyat Indonesia Ini namanya Bantuan sosial kan Memang intervensi pemerintah Bagaimana negara hadir Ketika masakannya Dalam kondisi susah Tidak ada yang masuk akal Karena Gini ya Saya terangkan dulu ya Seluruh keterangan Dari Kiai Ma'ruf Amin tadi Benar ideal Benar dan ideal Tetapi untuk mencapai Yang benar dan ideal itu Orang bertanya Basis Anda hari ini Seberapa gitu Jadi orang akan Ragu loh Kalau basis Anda hari ini Bukan aja defisit Bagaimana mungkin Anda mau tambahkan sesuatu Yang lebih ideal Lebih ideal Lebih ideal dari janji sebelumnya Artinya tidak mungkin Dilakukan Tidak mungkin dilakukan Jadi orang Pertumbuhan ekonomi Berarti Iya pertumbuhan ekonomi Segala macam Neraja makro Kan itu macet semua kan Jadi itu soalnya Nah Sandi punya peluang Karena dia baru Menjanjikan sesuatu Bukan dengan asumsi APBN yang Seperti yang dibayangkan Oleh Pak Ma'ruf Amin Bukan dengan growth Seperti yang dibayangkan Jadi sebetulnya Ketidak masuk akalan Dari peta Hana Adalah Mengulang janji Yang tidak pernah Bisa diwujudkan sebelumnya Ini saya yakin Bisa jalan Bukan berarti Kemudian ada kue Nambah atau enggak Nambah 5% Maupun 7% Karena kita tahu Sama-sama kita Sama-sama realistis Ekonomi global seperti ini Kalau globalnya bagus Saya yakin Dengan kondisi Indonesia Bisa 7% Tapi ada trade off Trade off bagi apa Uang yang sebelumnya Sudah dipakai Untuk kepentingan Pembangunan infrastruktur Hari ini kan Sudah hampir paripurna Sudah hampir selesai Pelabuhan-pelabuhan Sudah bagus Jalan-jalan Sudah bagus Bandara sudah bagus Uang ini di trade off Kedalam Kepentingan ini Sejalan dengan Kue pertumbuhan Angka APBN Yang 20% Sehingga lebih banyak Digunakan untuk infrastruktur Ditambahin Ini kan 20% kan minimal Jadi ini bagian dari Trade off Trade off dari infrastruktur Singkat saja Oke untuk menutup Gini ya Saudara Nusron ya Singkat saja Mobil itu Kalau dia mogok Periksa mesinnya Bukan dicuci berkali-kali Mobil mogok Dicuci berkali-kali Tetap mogok Itu soalnya ya Saudara Nusron ya Ini rejim Udah mogok Nggak perlu dicuci lagi Diganti mesinnya Masalahnya saya lihat Mesinnya Mobilnya Pak Jokowi Ini lajunya Kencang dan Nggak mogok Iya Udah berkali-kali Nggak mogok Masalah Malah CC-nya meningkat terus Kita bisa debat Kita bisa debat mengenai Mobil mogok Digorong-gorong Sehingga aman-aman saja Nggak ada itu Bukan diberikan insentif Di dalam kartu itu Mas Seperti katanya Yang gosip beredar Misalnya itu Jadi apa namanya Semacam BLT Atau Kartu Indonesia Pintar Versi prakerja Itu kuncinya Di fokasi Tadi disampaikan oleh ini Masuk akal Untuk mengatasi Apa tadi yang Anda Itu Begini-gini ya Kalau kamu katakan Masuk akal Semua program Pak Jokowi Masuk akal Masuk akal Itu selalu menimbulkan Ya Orang merasa Kalau dia lagi pegang kartu Itu artinya dia aman Karena itu orang yang Tadinya kerjanya separoh Di sektor formil Misalnya Oke Dia merasa Mending gue nganggur Nanti dapat kartu Dapat rasa aman Sebab sektor formil pun Dia potensi untuk Di PHK gitu kan Ya karena itu Dia akan ambil Benefit dari kartu itu tuh Walaupun itu Sebenarnya mengambil Hak orang lain kan Tapi kan Anda Nggak bisa kontrol kan Orang pindah dari sektor formal Jadi penganggur Pura-pura mendaftar Di evokasi Hanya untuk dapat rasa aman Dia punya kartu Karena dia bikin prediksi Bahkan nanti Tiga bulan lagi itu Sektor formalnya berhenti Lebih baik Jadi penganggur kan Jadi itu Namanya Economics Manusia ekonomik Akan berpikir semacam itu Jadi bikin problem baru Sebenarnya Bikin problem baru Sudah pasti Oke Jangan lupa